oke selamat datang kembali di video saya masih dalam permainan class of clan untuk video kali ini saya coba akan bermain valkyrie kebetulan ada valkyrie event dimana sedang ada discount cost nya dari 160 menjadi 16 dan reward nya ada 300 point dan 30 gems disini harus menggunakan minimal 6 valkyrie dan progress saya sudah 2 dari target nya 3 disini untuk th9 saya membawa drops nya adalah valkyrie 14 ada healer 6, ada wallbreaker ada beberapa wizard, minion, dan hawk serta spell nya adalah healing, wreck, jump, dan poison sedangkan untuk clan castle nya disini ada bowler dan clan castle spell nya adalah poison jadi disini saya akan coba bermain dengan aki work ditambah nanti bowler akan dilindungi dengan healer juga jadi saya akan bermain aki work dan bowler work inilah adalah hasil serangan saya dengan menggunakan drops seperti tadi ada valkyrie 14 dimana saya menggunakan aki work jadi menggunakan aki work itu yang harus diwaspadi adalah defensive defensive yang bergandengan ya sehingga aki nya tidak mudah mati terutama oleh defensive expo disini yang sudah level 3 jadi saya masuk melalui jalur pinggir dan untuk pinggir satunya saya mencoba bowler ditambah dengan healer di belakangnya ya setelah pinggirnya hancur barulah saya masukkan valkyrie seluruh valkyrie saya masukkan supaya bisa masuk ke tengah lalu disana saya kasih wreck spell serta ada healing untuk melindungi valkyrie kita yang berada di tengah sehingga tidak mudah mati terkena defensive lawan disini kita lihat valkyrie nya cepat menghancurkan defensive lawan karena jumlahnya juga banyak sedangkan archer queen saya masih dilindungi oleh 2 healer yang tadinya ada 4 healer sekarang terpisah sisa 2 healer disini kita lihat aki nya masih dilindungi oleh healer beserta ada bowler juga disana ini hanya penghabisan sisa-sisanya akhirnya disini juga hit point nya masih full karena dilindungi oleh healer kita lihat storage storage akhir bisa dihancurkan sehingga saya bisa mendapatkan 3 bintang dengan gold nya 404 ribu elixir nya 244 ribu drug elixir nya 1250 sedangkan profi nya saya mendapatkan 5 ya ini adalah serangan berikutnya saya menggunakan trope yang sama valkyrie dan aki walk dimana saya memulai dari pojok jadi saya menghindari defensive yang bergandengan sehingga aki nya awet dan tidak mudah mati jadi kalau menggunakan aki walk itu mencari selah yang defensive nya archer dan cannon tidak berdekatan sehingga incaran dari archer itu tidak berbarengan dengan tembakan dari cannon ataupun dari exbow sehingga aki kita bisa awet dan kemungkinan untuk menangnya juga besar kalau aki kita awet dengan dilindungi oleh healer disini dari sisi berikutnya saya tadi mengeluarkan bowler ditambah dengan healer juga lalu setelah itu saya mengeluarkan valkyrie supaya bisa masuk ke area tengah dari defensive lawan disini saya menambahkan spell reg untuk mempercepat valkyrie dalam menghancurkan tembok dan defensive karena tadi jam nya sudah dipakai di awal sehingga di tengah valkyrie harus bekerja ekstra keras untuk menghancurkan tembok maka perlu ditambahkan oleh spell rage untuk mempercepat penghancuran tembok yang dilakukan oleh valkyrie dan trop-trop kita lainnya kita lihat hero saya masih hit point nya masih pada penuh semua karena masih dilindungi oleh healer tadi sehingga disini saya juga bisa mendapatkan 3 bintang 100% dan lot nya ada gold 122 ribu elixir nya 76 ribu dan drug elixir nya 2700 sedangkan tropi nya saya mendapatkan 17 itu adalah salah satu hasil serangan saya di valkyrie event ini jadi saya membutuhkan 1 kemenangan lagi sehingga progress nya lengkap menjadi 3 dan bisa mendapatkan reward 300 poin dan 30 gems saya akan coba mencari lawan fokusnya adalah TH9 supaya bisa maksimal kemenangannya karena untuk saat ini lawan-lawan yang biasa sering saya temui adalah TH11 ataupun TH10 saya coba akan fokus mencari lawan TH9 selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke ini kita ketemu TH9 Dengan kondisi base seperti ini Jadi karena saya akan bermain aki walk Maka saya akan menghindari Defensive lawan yang bergandengan ya Sehingga aki nya tidak mudah mati Disini saya akan mencoba menaruh Aki nya disini Di atas saja Aki nya sudah mulai jalan Healer nya kita nunggu Sampai melihat pergerakan aki nya Karena mana 4 healer Sudah saya masukkan disini Saya akan coba Naruh Taruh Ini disini Bowler Taruh Ya setelah Kena Kita coba masukkan seluruh Siap-siap dengan spell jam Kemudian bisa masuk Taruh Taruh lagi Masih tersisa Valkyrie nya disini Dan Aki saya juga masih penuh Seharusnya ini bisa Sehat Tiga bintang disini Tinggal Ngabisin Saja Saya bisa mendapatkan Tiga bintang 100% disini Dan mendapatkan gold nya 352 ribu Sedangkan elixir nya 272 ribu Serta dark elixir nya 3400 Untuk trophy saya mendapatkan Empat Dan bonusnya saya mendapatkan 100% Ya Event komplit Saya menerima 30 games Dan 300 XP Poin Disini Event nya sudah lengkap Saya Tiga Progresnya sudah Tiga Perbeda Oke Itu adalah Cara saya dalam Bermain Valkyrie Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa untuk subscribe channel saya Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video saya Jangan lupa untuk menonton video saya Comment Ataupun subscribe Channel saya Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.